Baik, Bismillahirrahmanirrahim Nuwasilu darslanan nahwi Min kitab syarh Al-Fiat ibn Malik Li-Fadiyatis Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Uthaymin, Gufarrallahu lahu Wali walidayhi walil muslimin Baik, sekarang kita Masuk baik yang ke-25 Setelah di baik yang ke-24 Kita membahas tentang jenis-jenis Iqrop Sekarang kita akan membahas Tanda-tanda Iqrop Jadi masing-masing jenis-jenis Iqrop Itu memiliki tanda-tanda Apa tanda-tandanya itu yang akan kita lihat Ibn Malik mengatakan Farfa' bidommin wansiban Fathan wajurra kasran Farfa' bidommin Wansiban fathan wajurra Kasran katikrullahi Abdahu yasurra Wajizim bitaskinin Wawairu madhukir Yanubunahu ja'ahu baninamir Farfa' bidommin Rafakanlah dengan domah Berarti tanda asli Rafah itu adalah Dommah Wansiban fathan Dan nasabkanlah dengan fathah Berarti tanda asli nasab adalah fathah Wajurra kasran Dan jarkanlah dengan kasrah Tanda asli kasrah adalah Tanda asli jar adalah kasrah Kajikrullahi abdahu yasurra Zikrullahi Zikru disitu marfu dengan domah Kemudian Allahi Abdul Jalala Majrur bil Bil kasrah Abdahu disitu Maf'ulun bihi Mansubun bil Bil fathah Yasurru Fi'il mudare Marfu dengan domah Baik Kita baca asyarah dari Syekh Zemin disini Farfa' bidommin Hadihi Alamat Rafa' Irfa' Fi'lu Amrin Wal amruhuna Lilujuh Ayyajibu Antarfaa Bidommah Wajib kita marfukkan Dengan domah Fatakulu Komaz Zaidun Walajuzu Antakula Komaz Zaidin Walajuzu Antakula Komaz Zaidan Komaz Zaidun Gak boleh dibaca Komaz Zaidin Atau Komaz Zaidan Kenapa? Karena dari sisi Susunan Zaidun itu Kata benda Komaz itu Kata kerja Kalau ada kata benda Datang setelah Kata kerja Maka dia adalah pelakunya Normalnya begitu Pelaku dalam bahasa Arab itu Fa'il Dan Fa'il itu Kaedahnya adalah Dia marfu Maka Zaid disini Harus dihukumi Marfu Kita pelajari Dinahu Hukum marfu Isim itu Adalah dengan Temah Kita katakan Komaz Zaidun Wansiban Fathah Yakni Wansiban Bifathin Enziban Ini Vialamar dari kata Nasabah Enzibu Ditambahkan Nuntauqid disitu Enzib Bahasa katanya Tambahkan Nuntauqid Enziban Wansiban Bifathin Nasabkanlah Dengan Fathah Kata Dibuang Berarti dia Tidak lagi Majerur Dia Dihukum Iman Mansub Karena asal katanya Adalah Wansiban Bifathin Banya dibuang Kan Jadinya Wansiban Fathan Jadi kalau ada Banya Jadinya Bifathin Banya dibuang Membuang Urubba Namanya Naz'ul Khafid Membuang Urubjar Al-Khafid Itu maksudnya Urubjar Baik Wajurro Kasran Kita sudah tahu Mansub itu Dengan Fathah Wajurro Dengan apa Wajurro Kasran Jurro Bikasrin Majururkanlah Dengan Kasrah Istilah Naz'ul Khafid Ini kita masuk Sedikit Ke istilah ini Tadi kita katakan Ini Naz'ul Al-Naz'ul Khafid Namanya Karena dihapusnya Urubjar Ada orang mengatakan An-Naz'ul Al-Naz'ul Khafid Ini La yattaridu Illa Fi anna Wa'an Tidak berlaku Kecuali pada Anna dan An saja Wa la yattaridu Filismil Khalis Tidak berlaku Pada Isim Murni Seperti kata Fathan Tadi Wansiban Fathan Tadi Dia hanya berlaku Pada An dan Anna saja Fama da ta'kulun Gimana kita menjawabnya Ini Kulna Hada Sahih Nah memang benar Bahwa Sinaz'ul Khafid Itu istilah Yang berlaku Pada Anna dan An Lakinna Ahlil Ilmi Katur Indahum Jiddan Istiqmal Nasbi Ala Naz'ul Khafid Fi Gheri Anna Wa'an Katatapi Para ahli Ilmu Mereka Banyak Banyak sekali Menggunakan Istilah Nasab Ini Al-Naz'ul Khafid Fi Gheri Anna Wa'an Memang benar Dia berlaku Di An dan Anna Tapi Banyak sekali Ulama Yang menggunakan Istilah Nas'ul Khafid Pada selain Anna Dan An Ini Ini dia Intinya Ringkasannya Bahwasanya Dhammah Tanda Rafah Tanda Nasab Kasrah Tanda JAR Ya Taip Kemudian Al-Kab Harfu Jarin Ya Ka Zikrullah Tadi kan disitu Ada dikatakan Ka ya Ka itu apa Maksudnya Ka itu adalah Huruf JAR Yang artinya Seperti Wa'zikrullahi Abdahu Yasur Ya Ismun Majururun Bilkaf Ya Jadi dia Dikatakan Ismun Majururun Bilkaf Dikata Zikrullahi Abdahu Yasur Ini Majurur Dia Wa'alamatu Jarihi Kasratun Muqaddaratun Ala akhirihi Mana Amidhu Riha Al-Hikayah Ini namanya Hikayah Hikayah Itu misalkan Untuk menyebutkan Kata-kata Ya Sisipan Seperti ini Ka Zikrullah Misalkan Kita katakan Nua selu Darsana Min kitabi Min kitabi Syarhu Al-Fiat Kenapa Tidak Syarhi Kata Dikitalan Kitabi Kenapa Tidak Syarhi Ini namanya Hikayah Jadi Mana Amidhu Riha Al-Hikayah Jadi Tidak Usah Dirubah Syarhu Tetap Usah Dirubah Menjadi Syarha Atau Syarhi Tetap Syarhu Ini namanya Mana Amidhu Riha Al-Hikayah Dan Jarnya Jarnya Dihukumi Muqaddara Baik Baidha Kala Kail Kayfa Yakunu Hada Kulna Yakunu Ala Takdiri Annal Jumlah Bima'ana Hada Labdu Biannika Annahu Kala Kahada Labdi Fahyya Qaimatun Maqama Kuali Labdu Wa Insyikta Fakul Al-Kab Harfu Jari Wal Majururu Mahzuf Wa Takdiru Kakaulika Zikrullahi Abdahu Yasur Ini Kita Lompati Saja Allah Menyebut Kalau Kita Mau Lihat Yerop Maka Kata Yasur Ini Dia Hukumnya Sebagai Khobar Kemudian Muqtadaknya Adalah Kata Zikru Zikrullahi Abdahu Dari Dari Sini Muqtadaknya Zikrullahi Abdahu Itu Muqtadak Yasur Itu Khabar Wa Kau Luhu Ka Zikrullahi Abdahu Yasur Hadam Misalun Dorobah Al-Mu'alif Rahimahullah Ini adalah Contoh Dari Bunuh Malik Zikrullahi Abdahu Yasur Ini Contoh Jadi Kalau Ada Nanya Kepada Antum Ya Akhi Apa Saja Harokat Asli Dari Atau Tanda Asli Dari Rafa Nasab Dan Jars Tajazam Tandanya Contohnya Zikrullahi Abdahu Yasur Sudah Mengumpulkan Semua Tanda Dombah Kas Fatah Semua Ada Yasur Disitu Apa Namanya Majizum Disitu Tadi Kita Marfu Bukan Majizum Anda Jawab Tanda Tabuni Yuh Bukum Allah Waya Kulups Atkuruni Atkurfum Fal asan Yezen Annakul Zikrullah fuerte Yasur Wahada Misal Sekarang kita Bedah Contoh Ini Sekarang Fihi Raf'un Filismi Wal Fi'il Ada Raf'ah Disitu Raf'ah Di Raf'ah Di Yasur Contohnya Kata Zikr Ini Raf'ah Pada Isim Yasur Ini Raf'ah Pada Fi'il inilah makna dari perkataan beliau di awal baik ada jar juga di contoh tadi rafaknya sudah kita tahu sekarang jarnya mana di jar di contoh ini dikata disitu disitu juga ada mansub disitu rafak ada jar ada nasub ada nasubnya dikata abdahu yasur kata abdahu disitu mansub kenapa karena disebabkan mafulun bihi maful dari fasdar zikru jadi amal-amal fiilihi disitu mansub benua alamadunas bihi al-fatha wahada kauluhu wa msiban fathan wa misalul fi'il mansub kauluka lanyakuma yang belum ada disini adalah fi'il mansub fi'il mansub itu bisa dikata lanyakuma kita buat contoh lain sendiri isim mansub kan abda kalau isim fi'il mansub lanyakuma wala jizma fi hadal misal benar tidak ada jazam di contoh ini li'andal mu'allif rahimahullah kaulaba'dahada wa jizim bitaskinin kenapa di contoh tadi tidak disebutkan oleh Ibn Malik tanda jazam kenapa karena di baid selanjutnya Ibn Malik mengatakan wa jizim bitaskinin jazamkanlah dengan taskin taskin itu artinya sukun jazamkanlah dengan sukun yakni idha jizimal fi'il kalau fi'il itu dijazamkan fa'innahu yujizamu bis sukun maka dia dijazamkannya dengan sukun contohnya lam yakum zaidun mana fi'il yang majizum disitu kata yakum majizumun bila mu'alam adu jazmi as sukun fayakum majizumun bis sukun wa minhu kauluhu ta'ala contoh fi'il yang majizum di surat al-an'am man yasha'illahu yudlilhu man yasha' yaj'alhu ala sirotin mustaqim kata yasha' disitu kedua-duanya majizum majizumnya dengan sukun jadi asal katanya man yasha'allahu karena sukun ketemu sukun jadinya man yasha'illahu yudlilhu itu juga majizum waman yasha' itu juga sukun yaj'alhu itu juga sukun lagi inilah makna dari perkataan ibn Malik wajizum bitaskinin jazamkanlah dengan sukun wabnu Malik dari tinjauan siir tidak perlu kita ambil paragraf yang ini wabnu Malik wabnu Malik yang tadi itu tanda irop asli alamatul irop al-asli nah sekarang ada nama istrinya tanda irop al-fariyah yang dia fungsinya sebagai naib sebagai pengganti maka dikatakan disini wabnu Malik yang selain yang kita telah sebutkan tadi maksudnya rofa domah rofa dengan domah nasab dengan fathah jar dengan kasrah jazam dengan sukun selain tanda-tanda tadi domah, fatah, kasrah dan sukun dia bisa diganti dengan tanda-tanda yang lain bisa diganti dengan tanda-tanda yang lain jadi bukan satu-satunya rofa itu dengan domah gitu maksudnya bukan satu-satunya tanda nasab itu fathah doang bukan satu-satunya tanda jar itu kasrah doang jadi ada pengganti yang lain selain tanda yang empat ini maka dia adalah tanda naib, tanda cabang atau tanda pengganti kalau ada isim yang marfu dan gak ada domahnya gimana kita mau domahkan? contohnya kata kalau dihukumi marfu bagaimana? gak mungkin kita tambahkan domah kan? jadi apa tanda yang ada disitu? itulah pengganti domah misalkan tolibani yang ada disitu alif dikata tolibani musana yang ada alif disitu maka alif ini adalah naibun anid domah sebagai pengganti domah itu mana dari kata almaujud disitu jadi apa yang ada disitu? alif pada musana waw pada jamunga karsalim atau ada isim mansub tapi gak punya kodha misalkan kita mengatakan contoh musana tadi atau contoh misalkan al-asmal khamsah abuka misalkan atau abaka abaka ini gak ada patahnya bagaimana kita mansubkan? mungkin kita tambahkan patah di abaka itu gak mungkin akhirnya maka kita katakan al-maujudu naibun anil fatha apa yang ada disitu itulah pengganti dari fatha apa yang ada pada kata abaka? alif maka alif itulah pengganti fathahnya baik auja'a ismun majururun walai sabihi kasroh atau ada isim yang majurur dan tidak ada kasrohnya ya misalkan ya kita katakan ya pada kata yang membutuhkan salim misalkan ya muslimina muslimina ini gak ada kasrohnya maka bagaimana kita menghirupnya nanti kalau dia majurur ya maka al-maujudu naibun anil kasroh ya bagus istilahnya untuk menghapalkan al-maujudu naibun anil kasroh apa yang ada itulah pengganti dari tanda kasroh yang tidak bisa muncul itu naik auja'a fi'ilun majuzumun walai sabihi sukun atau fi'il yang majuzumun dan tidak bisa dimasuki sukun maka kita katakan apa yang ada disitu itulah yang menjadi pengganti sukun wahakala fasaratil alamatul arba berarti tanda yang empat tadi doma fatah kasroh dan sukun laha nuwab atau nuwab dia punya nuwab nuwab itu jaman dari naib wakili dia punya wakil-wakil kalau empat tanda ini gak bisa muncul ya maka dia digantikan oleh yang lain berarti empat tanda ini bisa tergantikan gitu ya pada kasus tertentu tapi hukum hasilnya tetap kita harus pakai yang empat ini doma fatah kasroh dan sukun ini tetap kita harus pakai ini ya kita akan ganti doma fatah kasroh dan sukun ini dengan tanda-tanda yang lain kalau situasinya tidak memungkinkan untuk memunculkan empat tanda ini contohnya ja'a ja'a atau ja'a khubani namir ja'a itu disingkatnya ja'a disitu sama maknanya fa ja'a fi'lun ma'udin mabiniun ja'a adalah fi'lmadi mabini wa khutifatil hamzatu lid daruro awli takhtif hamzanya dihapus lid daruro dalam sisi ya boleh-boleh saja seperti ini ya ja'a dihapus hamzanya jadinya ja'a ja'ahu maksudnya ja'ahu aku fa'il wal fa'il yakunu marfu'an walamaturafi ibit doma lakinlatu jaduhuna doma aku disini kan fa'il dari kata ja'a nah kemudian aku ini gak ada domanya di akhirnya malah sukun gimana sekarang gak bisa dimasukkan doma fa'naqulu al-wahu al-al na'ibatun dari doma maka wahu tadi yang berada di akhir kata aku itulah pengganti dari doma yang tidak bisa muncul itu wa'ahu mudab bani mudabun ilaih walmudab ilaih yakunu majururan walamadujarihi al-kasrah ya kasrah majurur itu kan salahnya dengan kasrah bani disini majurur hukumnya tapi karena bani ini gak ada kasrahnya akhirnya kita pilihlah pengganti kasrahnya berbentuk ya disini karena dia yang terakhir yang disitu bani pilihlah ya disitu ya karena tidak ada kasrah fa'naqulu aliyah al-an na'ibatun anil kasrah maka sekarang ya inilah pengganti dari kasrah fa'ahu na'batsfi hal-wahu anil doma maka aku diganti ya aku itu ya domahnya diganti oleh wahu begitu juga dikata bani kasrahnya diganti oleh ya bani mudab kemudian namir mudabun ilaih rahiyah mu'ar batun bil bil harongka ini juga kata bani namir namir juga mudabun ilaih majurur disitu ya tahib nah jadi ini pembahasan tentang ya apa namanya tanda-tanda erop nah barulah kemudian di pertemuan selanjutnya di bayi yang ke-27 kita akan membahas tentang ya tanda-tanda pengganti tadi ya berarti di bayi 25-26 itu tentang apa tanda-tanda erop yang asli ya ya di bayi yang ke-27 nanti kita akan ambil tanda-tanda erop yang farai yang cabang yang pengganti ya gitu ya jadi kadang kita memarfukkan sesuatu itu tidak dengan domah kadang marfuk itu dengan waw kadang mansup itu dengan alib ya maka kita harus jelaskan nanti kapan dia marfuk dengan waw kapan dia marfuk dengan domah kapan dia mansup dengan alib kapan dia mansup dengan patah dan seterusnya taib Allah wa sallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa salli wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillah raffin alamin